baik kita masuk ke kegiatan belajar 2 yaitu ukuran kecondongan dan keruncingan nah ini ya pengertiannya ukuran kecondongan itu dapat digunakan untuk mengetahui cara penyebaran sekelompok data, tetapi gambar tersebut masih kurang lengkap tidak disertai dengan ukuran-ukuran kecondongan dan keruncingan ini artinya kecondongan ukuran yang mengukur menceng tidak satu data ini bentuk distribusi kalau bentuk bel itu bentuknya mulai dari paling rendah ke tinggi, di tengahnya paling tinggi, terus rendah lagi kalau yang bentuk distribusi bentuk C dari paling tinggi menjadi rendah bentuk distribusi U dia mulai dari tinggi paling rendahnya di tengah terus naik lagi bentuk U selanjutnya ukuran kecondongan ukuran kecondongan itu ramakan dengan koefisien kecondongan itu SK sama dengan X bar rata-rata dikurang modus per standar reviasi selanjutnya jika yang diketahui adalah median maka rumusnya standar koefisien kecondongan sama dengan 3 kali X bar dikurang median bagi standar reviasi ingat-ingat rumusnya kita boleh menggunakan ini atau yang kedua tapi kalau yang diketahui modus kita gunakan ke pertama yang diketahui median kita gunakan yang kedua ini istilah ada condong ke kanan condong ke kiri dan tidak condong kemana-mana artinya simetri kalau condong ke kiri ekornya itu sebelah kanan condong ke kanan ekornya di kiri di bawah simetri selanjutnya contoh distribusi mempunyai rata-rata 65 median 60 divisi standar 7 koefisien kecondongan berapa kita gunakan ya menggunakan median karena median yang digunakan tadi ada modus ada median jadi kita karena yang ketahui median kita gunakan yaitu rumusnya 3 dikali X bar kekurang median di per standar deviasi di 3 kali 65 kurang 60 per 7 hasilnya 2,14 dia ini kalau hasilnya positif berarti dia artinya karena kalau positif berarti ekornya berada di kiri ekornya di kanan dia condong ke kan positif ekornya di kanan dia condong ke kiri yang condongnya itu sebelah kiri tapi ekornya panjang ke kanan selanjutnya diketahui rata-rata 47 modus 51 divisi standar 3 hal yang diketahui modus kita gunakan rumus yang pertama yaitu SK sama dengan X bar kurang modus per standar deviasi 47 media rata-rata X bar nya dikurang modus 51 per standar deviasi yang 3 dapat hasilnya negatif 1 per negatif 1 1 per 3 ini nilainya negatif artinya ekornya berada di sebelah kiri tapi kurvanya bercondong ke kanan jadi ekornya di sebelah kiri panjang terus gunungnya lebih banyak di sebelah kanan oke selanjutnya di samping menggunakan rumus yang tadi person yang 3 kali itu jadi selain menggunakan rumus SK SK tadi itu kita bisa menggunakan rumus alpha 3 artinya dipangkatkan 3 ini ya untuk data tunggal rumus alpha 3 nya seperen sigma X kurang new pangkat 3 per alpha pangkat 3 ini jika menggunakan populasi ingat ya lalu dia menggunakan sampel X nya X bar oke kita lihat contoh ada 7 nilai data ya diketahui 70 65 45 40 dan 30 ditanya koefisien kecondongan kita menggunakan alpha 3 ini sama halnya dengan yang tadi kita tahu ini data kita butuhnya juga disini ditanya rata-rata artinya rata-rata jumlah semua data bagi semuanya ya banyak data 5 yaitu jadi 4 50 kita butuh nilai X dikurang X bar jadi X dikurang X bar semua data ini dikurang 50 dapat hasilnya ini 50 15 20 selanjutnya kita butuh dia dipangkatkan 3 kita belum berpangkat jadi kita pangkatkan 2 dulu apa hasilnya ini selanjutnya kita pangkatkan 3 pangkat 3 itu artinya data yang disini yang pangkat 2 dikali pangkat 1 kalau tidak ditulis artinya pangkat 1 kalau berdini sama pangkatnya berarti kalau dikalikan jumlahkan pangkatnya ini pangkat 1 tambah 2 jadi pangkat 3 ini 400 dikali 20 8.225 kali 15 ini 3.375 sampai 400 kali min 20 min 8 jumlahnya 2.250 kita masukkan ke dalam rumus dapat ini ya dan disini 2250 1 per n nnya berapa jumlah data jumlah datanya ada 5 1 per 5 kali 2250 hasilnya 450 ini harus berbaiki ya salah tulis lagi ngelompok 2 dibagi alpha 3 alpha 3 apa itu alpha 3 standar diviasi dipangkatkan 3 standar diviasi kita cari standar diviasi bagaimana cara mencarinya yaitu sigma x dikurang x bar dikuadratkan dibagi n kurang 1 karena datanya ini cuman 5 ya dikurang dari 100 pakai n kurang 1 ini untuk data x kurang x bar nya kuadrat 1150 bagi 51 4 16,96 dipangkatkan 3 jadi sudah dapat semuanya kita hitung dapat hasil akhirnya 0,092 sekarang kita masuk untuk data berkelompok bedanya dengan data tunggal tadi dia sekarang menggunakan f dikali x kurang x new diketahui data kita semuanya data sama seperti yang tadi diketahui frekuensinya nilai tengah kita hitung jubahkan interval bagi 2 kita kali f x f kali x dapat nilainya kalau tabel ini kali ini dapat hasilnya ini terus untuk kita butuh rata-rata rata-rata cara mencarinya untuk data kelompok kita juga belajar minggu sebelumnya dan topik sebelumnya kita belajar satu yaitu jumlah f x dibagi 50 ini sudah kita hitung tadi dapat hasilnya 64,8 kita kurangkan nilai x semuanya nilai x ini kita kurangkan semua dengan 64,8 dapat hasilnya kita kuadratkan ini bukan mutlak kita kuadratkan dapat hasilnya ini semua kita kuadratkan artinya kita kalikan dengan dirinya sendiri min 2 9,8 kali min 2 9,88 8,88 9,4 19,8 kali min 19,8 dapat hasilnya setelah itu kita butuh pangkat 3 artinya yang ini data yang ini kita kalikan dengan data f 8,88 8,64 x 4 dapat hasilnya sebelum kita mau cari ini ya pangkat 3 pangkat 3 ini ini dikali ini 8,88 8,64 x 29,4 dapat hasilnya ini 392,04 x 19,8 dapat hasilnya ini sampai akhir 30,2 kali 19,1 19,12 dikali dapat hasilnya ini saya dapat x kurang x pangkat 3 disini ya kita sudah dapat x kurang x pangkat 3 x bar kita kalikan dengan f data ini kita kalikan dengan tabel f dapat hasilnya ini totalnya dapat hasilnya 11,444,896 dapat hasilnya ini semua datanya berapa 1 per jumlah datanya 50 1 per 50 kali data yang ini semua 1,440 bukan 1 juta ini koma disini 1444,896 bagi standar deviasinya kita sudah hitung di pelajaran sebelumnya 16,56 untuk data ini fasilnya 0,00 0,594 sekarang untuk mencari data dengan data blokompok yang punya kluster buka kita menggunakan deviasi ini rumusnya ada alpha 3 ci pangkat 3 per sigma 3 kali sigma fd pangkat 3 per n kurang 3 kali sigma fd kuadrat per n kali sigma sigma fd per n tambah 2 kali sigma fd per n pangkat 3 kita cari dulu ci apa rantangan data 30 ke 39,9 berapa 10 semuanya ini kita ambil terserah remit rantangan semuanya adalah 10 kita pangkatkan 3 dibagi sigma pangkat 3 nya sigma pangkat 3 kita sudah hitung tadi 16,96 datanya sama yang tadi terus ini ketinggalan 1 par graph harusnya sama yang tadi sigma fd pangkat 3 kita tahu nilai d nya min 3 min 2 min 1 0 1 2 3 d kuadrat kita kuadratkan d3 kita kalikan nilai d dengan d kuadrat dapat hasilnya d3 terus kita kalikan fd kali nilai d di pangkat 3 dapat hasil fd pangkat 3 dapat hasilnya sigma fd pangkat 3 ini harus dihitung lagi ya apakah benar hasil hitungannya min 7 dibagi n nya 50 datanya dikurang 3 sigma fd kuadrat jadi nilai f tadi kita kalikan nilai d kuadrat dapat fd kuadrat nilai sigma nya dapat sigma fd ini kita masukkan sigma fd kuadrat ke sini bagi n nya 50 kali sigma fd f kali d nilai f dikali nilai d pada hasilnya ini jumlahkan dapat min 1 min 1 dibagi 50 ditambah 2 kali sigma fd tadi min 1 ya min 1 bagi 50 dipangkatkan 3 hitung hasilnya kecondongannya positif nilai positif artinya dia condong ke kanan dan dia ekornya di kanan ikonnya di kanan dia condong ke kiri selanjutnya ukuran keruncingan data tunggal ini alpha 4 lagi ya dia dipangkatkan 4 oke selanjutnya artinya semuanya sama dicontoh soal ini kita tahu data tunggal ya nilai 5 buah data kita cari kita butuh masukkan ke dalam rumus ini berarti kita butuh nilai rata-rata rata-rata itu artinya jumlahkan semua bagi banyak datanya ada 5 dapat hasilnya 250 bagi 50 bagi 5 yaitu 250 bagi 5 yaitu 50 kita kurangkan semua data dengan 50 dapat hasilnya itu x kurang x bar kita butuhnya x kurang x bar bangkan 4 selanjutnya kita kuadratkan nilai ini 20 kuadrat 400 15 kuadrat 225 sampai 20 kuadrat 400 kita sekarang dapat hasilnya kita kuadratkan nilai ini x kurang x bar kuadrat dikuadratkan lagi sama dengan x kurang x bar bangkan 4 jadinya hop kita masukkan tadi kita ini nilai ini dikuadratkan pada sel pangkat 4 400 x 400 160 ribu 400 x 400 160 ribu 100 x 110 ribu 25 x 25 65 tambahkan semuanya dapat hasilnya kita masukkan jadi 1 per jumlah datanya ada 5 1 per 5 dikali 381 250 ini hitung lagi ya jumlahnya 50 atau 40 ini beda hitungan dibagi standar deviasi bangkan 4 alphanya cara mencarinya bagaimana sigma x kurang x bar ini jumlahnya berapa sigma x kurang x bar dikuadratkan 1150 bagi n kurang 1 karena datanya kurang dari 100 yaitu 5 dapat hasilnya 16,96 saya masukkan pangkat 4 dapat hasilnya 0,92 terakhir ukuran keruncingan untuk data dikelompokkan menggunakan min datanya sama yang tadi kita udah cari nilai x f fx x kurang x bar x kurang x bar kawadrat kita butuhnya umusnya seperen sigma f kali x kurang u pangkat 4 per alphanya pangkat 4 new nya ini kan karena dia sampel jadi disini x bar seharusnya x bar itu untuk data berkelompok sigma f e s f x dibagi dibagi zoom n dapat hasilnya 64,8 kita kurangkan semua data x dengan rata-rata dapat hasilnya kita kuadratkan ini nilainnya dikuadratkan hasilnya terus hasil ini dikalikan dengan tabel f dapat hasilnya terus tabel ini x kurang x bar dikuadratkan dikali x kurang x bar dapat x kurang x bar maka 3 hasil ini dikalikan dengan tabel f 4 hasilnya rata kita bukan butuh yang pangkat pangkat 4 disini pangkat 3 berarti ini ini salah ditulis ya ini x kurang x bar pangkat 3 ini seharusnya x kurang x bar pangkat 4 dari mana datanya nilai ini dikuadratkan dapat hasilnya ini 88,04 dikuadratkan jadi 788.619,04 sampai 0,04 dikuadratkan 0,0016 sampai akhir kita kuadratkan dapat hasilnya jadi x kurang x bar pangkat 4 dikali dengan tabel f dapat hasilnya ini f kali x kurang x bar pangkat k4 nih dapat hasilnya ini ya 88.727.743,7 dikali 1 per n 1 per 50 per alphanya kita sudah cari sigma nya sudah kita apa standar deviasi sudah kita cari tadi untuk tabel ini yaitu 16,94 kita pangkatkan 4 pastinya 2,1 terakhir ukuran keruncingan untuk data dikelompokkan menggunakan deviasi alpha 4 juga rumusnya ci per sigma 4 dikali sigma fd pangkat 4 per n kurang 4 sigma fd per n kali sigma fd per n di kurang ini kurang ya kurang 3 kali sigma fd per n di pangkat keren kita sudah untuk data ini kita sudah cari juga d nya tadi fd nya fd kali d d kuadrat nilai d dikuadratkan fd kuadrat nilai tabel f dikali d kuadrat hasilnya d pangkat 3 yaitu d kuadrat kali tabel d fd pangkat 3 nilai f dikali d pangkat 3 d pangkat 4 nilai d dikuadratkan dikuadratkan lagi fd pangkat 4 tabel f dikalikan dengan tabel d pangkat 4 dapat hasilnya kita tinggal masukkan lagi ke rumus ci nya rentangannya rentangan dari sini ke sini 10 30 kita ambil terserah aja rentangannya semuanya 10 bagi standar deviasinya untuk tabel ini kita udah hitung dari 16 9 4 pangkat 4 dikali sigma fd pangkat 4 fd pangkat 4 sigma nya bagi n nya itu 50 jumlah datanya kurang 4 kali sigma fd sigma fd nilai yang sini ini bukan sigma fd ini rumusnya sigma fd kuadrat sigma fd pangkat 4 maaf disini sigma fd pangkat 4 kelompok 2 harus memperbaiki mana yang salah penulisan ya biar tidak salah makna sigma fd pangkat 4 itu ini eh ini sigma fd pangkat 4 7 8 4 lagi disini 7 8 4 disini 4 op mana kita dari ulang lagi ya sigma fd pangkat 4 ini bagi n kurang 4 sigma fd pangkat 4 ini 7 8 7 lagi bagi n 50 dikali sigma fd minus 1 per n nya 50 sigma fd mana ini disini dapatnya minus 141 ya per 50 dikurang 3 dikali sigma fd disini kurang ini tidak ada ya ini gak ada kurang sigma fd kurang 3 kali sigma fd seharusnya minus 141 disini minus 141 hitung lagi berapa hasilnya kemungkinan ini minus 1 disini juga minus 1 ya ini jumlahnya minus 1 dikali n 50 pangkat 4 4 hasilnya ini keterangan aja jika alpha 4 besar dari 3 distribusi runcing disebut leptocartic bila alpha 4 nya kecil dari 3 di ekonomi distribusi itu tumpul disebut lati kartic bila alpha 4 sama dengan 3 berbebentuk bel dan normal tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu kuncing langsung kita ke latihan transformatif 2 diketahui suatu distribusi ini rata-ratanya 20 modusnya 25 divisi standarnya 2 tingkat kecondongannya sebesar berarti sk kita gunakan yang modus x bar kurang modus per standar fiasi x bar nya kita ketahui 5 20 kurang modusnya 25 per standar fiasi nya 2 hasilnya minus 2,5 ya ini artinya condong ke miranya negatif ekornya di kiri condongnya ke kanal suatu distribusi kalau digambar berbentuknya seperti bel dan simetris maka disebut dengan distribusi normal bila distribusi tidak memiliki modus modus dapat diganti dengan median angka kecondongan suatu distribusi akan bertanda positif jika kurvanya condong ke kiri min besar dari median min besar dari modus jika distribusi kurvanya condong kanan maka koefisien kecondongannya negatif suatu distribusi mempunyai rata-rata 64 modus 65 standar fiasi 5 ditanya kecondongan koefisien kecondongan SK kita gunakan dari modus x bar dikurang modus per standar fiasi 64 kurang 65 kurang 5 negatif seber 5 ini artinya ekornya di kiri negatif condongnya ke kanan distribusi normal jika dihitung kurang tendensi pusatnya min sama dengan median sama dengan modus set dapat dikatakan berusia normal jika min sama dengan median sama dengan modus diketahui min 40 median 30 senarifikasi 5 hitung koefisien kecondongan dengan menggunakan numus per standar fiasi kita gunakan karena yang diketahui adalah median numusnya yaitu 3 kali x bar dikurang median per 3 kali x bar nya rata-ratanya 40 kurang 30 per 5 dapat hasilnya 6 selanjutnya nomor 10 apabila distribusi tidak normal rata-rata 50 median 55 diketahui pula jumlah sampelnya banyak maka jumlah modusnya sebesar modus 3 median modus sama dengan 3 kali median dikurang 2 min rata-rata 3 kali median nya 55 kurang 2 kali min nya 40 per setnya 65 soal nomor 11 suatu distribusi dikatakan huncing melakukan kovien kenuncingannya besar dari 3 distribusi dikatakan tumpul bila keoficien keruncingannya kecil dari 3 ini kesimpulan yang terakhir tadi ya bila satu set data mempunyai tingkat keruncingan sebesar 2 maka digambar kurvanya tumpul jumlah kesimpulan tadi suatu distribusi yang normal akan mempunyai ciri kurvanya berbentuk biarlah simetris tidak tumpul dan tidak runcing semuanya jawabannya keakhir apabila kita mempunyai distribusi A dan B keduanya distribusi tersebut memiliki data-data yang sama tetapi distribusi A memiliki tingkat keruncing yang lebih besar daripada B maka jika digambar akan tampak bahwa kurva A lebih runcing dari kurva B oke baik itulah presentasi kita hari ini nanti videonya dilihat lagi dipelajari lagi diulang-ulang ya mutarnya biar paham karena tidak memahami matematika statistika tidak cukup satu kali harus beberapa kali dan itu kita harus coba cari tulis dicoret-coret biar paham oke saya tutup berkodohi hari ini berkodohi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh